Emosi dibilang keguguran siar ini naik pitam dan mari wartawan. Terima kasih telah menonton. Hal tersebut dilatar belakangi tentang rumah tangganya bersama Reino Barak, yang disebut sedang bermasalah dan terancam bercerai. Isu perceraian syar ini dan Reino Barak muncul di permukaan publik? Salah satu penyebabnya adalah syar ini yang tak kunjung hamil meski sudah menikah 3 tahun dengan Reino Barak. Karena ramai digosipkan akan bercerai, sosok syar ini pun saat ini tampak sensitif dari segala pertanyaan yang menyinggung soal rumah tangganya. Seperti saat dia pernah ditanyakan soal kabar kemilan dirinya oleh wartawan. Namun bukannya senang syar ini justru tampak emosi dan memarahi wartawan tersebut. Didoain pokoknya apapun pertanyaannya saya minta didoain saja yang baik-baik, kata syar ini. Dan tiba-tiba emosi syar ini memuncak ketika seseorang wartawan mempertanyakan dugaan syar ini pernah mengalami keguguran dalam kehamilannya. Ada keguguran lagi hamil bener enggak atau gimana? Tanya wartawan tersebut. Sontak saja syar ini memarahi oknum wartawan tersebut dengan kata-kata menohok. Meskipun dia masih menunjukkan wajah penuh senyum. Jangan bertanya hal-hal yang sangat bodoh sehingga menjadi kamu kelihatan bodoh di mata saya, kata syar ini. Jangan bertanya itu, jangan bertanya yang melihat kamu muka kamu jadi tampak bodoh di mata aku. Selanjutnya, syar ini pun menyebut jika oknum wartawan tersebut memberikan pertanyaan titipan. Jangan ditanyain, didoain, enggak usah ada pertanyaan titipan. Apalagi yang merah ini udah tahu katanya. Entah siapa yang dimaksud oleh syar ini menitip pertanyaan, syar ini mengatakan soal pertanyaan titipan sambil mengedipkan matanya sebelah. Sementara si merah yang dimaksud adalah wartawan dengan mikrofon berlogo Insert Life yang berwarna merah. Sementara itu, meskipun belum ada mengeluarkan pernyataan terkait isu perceraiannya dengan Reino Barak, syar ini kini semakin intens membagikan potret kemesraannya dengan Reino Barak di Instagram. Habis mandi bareng suami, syar ini malah sayang-sayangan kejawab lain. Habis mandi bareng suami, syar ini sayang-sayangan kejawab lain. Syar ini dan Reino Barak disebut-sebut semakin mesra. Meski diterpah isu keretakan rumah tangga, bahkan syar ini memumirkan suasana tempat dirinya. Dan juga Reino Barak berendam ataupun mandi di private onsen. Syar ini juga memperlihatkan wajah Reino Barak tengah tersenyum sehabis mandi. Wajah bahagia setelah onsen, tutur syar ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Namun tak lama setelahnya, ia malah mengumbar kata mesra dengan lelaki lain selain Reino Barak. Semula syar ini memperlihatkan sederet potret liburannya yang tengah memakai busana tertutup, mengingat ia sedang berada di tengah hujan salju. Syar ini juga bermesraan dengan Reino Barak yang setia mendampinginya. Kemudian ada seorang lelaki yang meninggalkan tulisan di kolom komentar. Pria bernama Rinaldi yang dirugah merupakan seorang fashion designer, yang juga rekan syar ini itu memuji kecantikan inces. Cantik matanya, tajam jernih luas pandangannya penuh cinta dan kedamaian. Ia kan, tulis Rinaldi. Syar ini pun membalas pujian itu dengan ucapan terima kasih dan kata cinta. Terima kasih Orbilov Koko Cinta, seluas samudera setinggi gunung Gimalaya, melintas garis katulistiwa melanglang buana di Caprawala. Melisat ke samudera Antartika, mempir di segitiga bermuda dan landing di negeri Sakura. Ia kan, ujar Syahrini. Hati Syahrini tersayat, benarkah ada tekanan dari keluarga Rino Barak untuk berpisah? Saat ini sepertinya hati Syahrini sedang tersayat-sayat pedih dan menangis. Muncul dugaan isu perceraian rumah tangga Syahrini dengan Rino Barak hingga hati inces itu tersayat. Isu hubungan keduanya menjadi serotan publik, baik Rino Barak maupun Syahrini diduga tidak bisa lagi mempertahankan keuntuhan rumah tangganya. Kanal Youtube sensasi seleb membagikan informasi alasan keretakan rumah tangga keduanya karena ada tekanan dari keluarga Rino di Jepang. Berbagai spekulasi dari publik muncul mulai dari adanya perselingkuhan hingga dugaan Syahrini yang tidak bisa memberikan keturunan pada Rino Barak. Bahkan muncul dugaan bahwa masa lalu Syahrini mulai terbongkar dan membuat keluarga Rino Barak merasa tidak nyaman. Muncul seseorang yang mengaku orang dalam keluarga Rino Barak dan membocorkan semuanya ke publik bahwa Syahrini tak lagi diharapkan keadirannya di keluarga Rino Barak. Dugaan ini diperkuat bahwa tekanan muncul selain dari ibu mertua tapi juga dari ayah mertua yang disebutkan meminta Syahrini untuk menjauhi Rino Barak. Adanya dugaan ini muncul cukup sulit dicerna dan mengherankan karena sebelum nikah sudah memberikan restu dan sekarang saya akan mencoba menyingkirkan Syahrini. Sikap ayah mertua ini ternyata membuat hati Syahrini tersayat hingga memutuskan untuk pulang ke tanah air. Benarkah Syahrini pulang ke Jakarta? Santer diberitakan jika Syahrini nangis-nangis pulang sendiri di Jakarta. Pada saat di Jepang katanya ada perkataan ayah mertua yang kurang enak dan meminta untuk mundur pelan-pelan dari anaknya. Kodong Syahrini diminta untuk bisa lebih mengerti situasi keluarga. Selain itu muncul dugaan kalau Rino Barak sudah menjatuhkan talak satu pada Syahrini. Selain itu hubungan Rino Barak dan Syahrini meski tampak baik-baik saja di media sosial namun itu hanya sebatas kepura-puraan. Sang ayah mertua tidak ingin perceraian anaknya membuat mazluh keluarga sehingga masih ditutupi. Kedua orang tua Rino Barak berharap tahu-tahu hubungan mereka kandas dan bercerai tanpa harus diketahui publik. Ayah mertua sudah meminta Syahrini untuk mundur pelan-pelan. Postingan di media sosial yang terlihat masih bersama cuma statusnya beda. Skenaryonya dimulai dengan jalur pura-pura seperti bersama padahal statusnya sudah beda. Baik makan bersama, foto bersama cuma statusnya bukan lagi suami istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!